Halo sobat, jumpa lagi, melanjutkan kisah Noko Soso Radu Setaku Inten Untuk sobat semua Pada kekembangan ini, kita mengambil episode Perihnya hati Roro Willis Selamat menikmati, salam budaya Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Ketika Meisogener merobohkan Shimurutro Tiba-tiba setelah ruasa tenang Dan Shimurutro perempuan telah meninggalkan tempat Roro Willis menyerang Meisogener atau Manaan Mengapa kita simak bersama-sama Setelah derap suara kuda yang kemudian disusul oleh para pengawalnya itu renyap Suasana menjadi ening sepi Mereka kini ternyata telah berada agak jauh dari ujung desa Dimana pertempuran itu dimulai Manaan Bagusan Doko Orang yang tak dikenal itu Berserta setiap orang yang berada disitu Berdiri diam seperti batu dengan wajah-wajah yang tegang Pandangan mereka berganti-ganti beralih dari Manaan Bagusan Doko Yang masih menggenggam Kiai Banca Orang yang hanya nampak remang-remang dalam gelap malam Dan Shimurutro yang terbujur diam Meskipun masih terdengar ia lamat-lamat mengerang Melahan sakit Dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada Untuk beberapa lama Orang itu mengawasi Shimurutro pula Tetapi kemudian terjadilah suatu hal yang tak seorang pun mendukanya Dengan menggeram orang itu Dengan dahsyatnya menyerang Manaan Manaan menjadi terkejut sekali Untunglah bahwa ia cekatan Sehingga meskipun agak sulit Ia berhasil menghindarkan dirinya Tetapi agaknya pemuda itu tidak mau berbicara lagi Sekali lagi ia menyerang Manaan Sekali lagi dan sekali lagi berturut-turut Mula-mula Manaan yang masih bingung menebak-nebak Hanya selalu menghindar-hindar saja Dengan suara bergetar ia mencoba bertanya Ada apakah kisah anak menyerang aku? Akibat dari pertanyaan itu menghirankan Orang yang menyerang Manaan itu tiba-tiba meloncat selangkah mundur Meskipun wajahnya tak begitu jelas Dalam gelap malam Namun agaknya orang itu memperhatikan Manaan Dengan seksama Tetapi kemudian kembali ia mengejutkan Tidak saja Manaan Juga orang-orang yang hadir Menjadi semakin bertanya-tanya dalam hati Sebab saat kemudian orang itu dengan tiba-tiba Kembali meloncat menyerang Manaan dengan dahsyatnya Kembali Manaan dengan penuh pertanyaan mencoba menghindarkan diri Dari serangan-serangan yang sangat berbahaya itu Sekali dua kali Manaan masih berhasil meloncat-loncat Seperti berpijak di atas batu bara Namun apa yang dilakukan itu tidaklah lama Sebab bagaimanapun juga orang itu ternyata Memiliki ilmu yang tinggi pula Sehingga akhirnya Manaan pun menjadi jengkel Akhirnya terpaksa Manaan pun mulai membalas Serangan demi serangan Dalam sekejap terjadilah kembali Pertempuran yang dahsyat Kedua-duanya memiliki tenaga Serta kecepatan gerak yang mengagumkan Pertempuran ini pun tidak kalah dahsyatnya Dengan pertempuran yang telah terjadi Antara Manaan melawan si Morodro Meskipun lawan Manaan ini belum memiliki Kedahsyatan tenaga seperti si Morodro Namun kelincahannya sangat mengagumkan Ia memiliki daya serang yang luar biasa Serta membingungkan Dua belah tangannya itu merupakan senjata yang sangat berbahaya Kini Manaan seolah-olah Berhadapan dengan seorang yang memiliki beberapa pasang tangan yang bergerak Bersama-sama menyerangnya Itulah sebabnya semakin lama Manaan semakin kehilangan kesabaran Ia tidak mau menjadi korban dari suatu masalah yang gelap Yang sama sekali tak diketahuinya Maka akhirnya dengan mengerahkan kekuatannya Manaan pun kemudian berjuang dengan ikatnya Serangannya datang seperti asap yang bergulung-gulung melibat lawannya Karena itu beberapa lama kemudian terasa bahwa Manaan akan dapat menguasai keadaan Tapak demi tapak tetapi pasti ia selalu berhasil mendesaknya Tapi dalam pada itu lawannya pun segera mengerahkan segenap tenaganya Gerakannya menjadi semakin lincah dan cepat Agaknya ia pun menyadari bahwa lawannya memiliki beberapa kelebihan daripada dirinya Karena itu ia bertempur dengan sangat berhati-hati Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu Termasuk bagusan doko tidak habisnya kehiran-hiranan Mereka sama sekali tidak tahu persoalan apa yang telah terjadi Mula-mula mereka melihat seorang membantu bagusan doko melawan istri di Morodro Sehingga sepasang harimau gunung tidak ribu sudah dapat dikalahkan Tetapi yang tiba-tiba saja malahan orang yang telah membantu itu Dengan dahsyatnya berganti menyerang Namun demikian tak seorang pun berani berbuat sesuatu Tak seorang pun yang berani mencoba melerainya Jangankan para penduduk kedangan Sedang bagusan doko pun melihat pertempuran itu dengan wajah yang kagum Pada saat manaan bertempur dengan si Morodro Ia sama sekali tidak sempat menyaksikannya Sebab ia sendiri harus selalu berloncat-loncatan Menghindari serangan istri si Morodro Pada saat ia menyaksikan pertempuran antara orang yang menerongnya itu melawan istri si Morodro Yang tak sehebat gurunya Ia pun telah mengaguminya Apalagi pertempuran itu Diam-diam ia menjadi semakin kagum melihat keperkasaan manaan Namun ia heran juga melihat orang dapat bertempur selincah lawan gurunya itu Tapi yang tak seorang pun tahu Itu adalah kesibukan hati manaan Ketika lawannya telah sangat tertusak dan melawannya dengan segenap ilmu yang dimilikinya Manaan menjadi berdebar-debar Agaknya ia pernah bertempur dengan seseorang Yang memiliki ilmu yang demikian dajat serta lincah Meskipun demikian saat ia masih bertempur sepenuh tenaga Ia tak mau ditelan oleh angan-angannya Yang belum mendapat kepastian Karena itulah ia masih saja mendesak maju Serta mempersempit setiap kesempatan bergerak dari lawan Yang bagaimanapun lincahnya Akhirnya merasakan juga ilmunya belum dapat disedajarkan dengan ilmu yang dimiliki oleh manan Ketika ia sudah tidak mampu lagi melawan dengan tangannya Tiba-tiba memancarlah sebuah cahaya yang berkilat-kilat di tangan orang itu Kemudian tergenggam sele pedang yang tipis Yang lebih kecil sedikit dibandingkan dengan pedang biasa Melihat itu hati manan berdesir Cepat ia meloncat mundur Dan dengan dada bergetaran Ia akan mencoba untuk menghentikan pertempuran Namun belum lagi mulutnya sempat mengucapkan kata-kata Orang itu telah meloncat menyerang dadanya Tapi sekarang manan tidak lagi berusaha untuk melawan Bahkan menghindar pun tidak Ketika ia melihat pedang itu dan kemudian ia melihat ujung pedang itu Selalu bergetar dalam tangan lawannya Ia sudah pasti siapakah orang itu Karena itu betapa menyesalnya bahwa ia telah benar-benar bertempur Dan bahkan mungkin sudah menyakitinya pulang Dalam saat itu ia sudah dapat mengetahui hampir segala persoalan Mengapa tiba-tiba ia diserangnya Juga ia yakin bahwa lawannya telah pulang mengetahui siapakah sebenarnya dirinya Sebaliknya orang itu pun terkejut Ketika manan sama sekali tak menghindar Mata pedangnya yang sudah hampir merobek dada itu Kalau semula ia benar-benar marah dan dendam Namun ketika manan sama sekali seolah-olah pasrah diri hatinya bergoncang Tiba-tiba saja timbulah suatu perasaan Bahwa tidak semestirannya lah ia harus melukai orang itu Apalagi setelah lawannya itu pasrah Lebih-lebih sampai mengambil jiwanya Karena itu kemudian dengan gugupnya ia mencoba untuk menarik serangannya Tetapi sayang bahwa lontaran tenaga loncatnya sedemikian besar Maka yang dapat dilakukannya adalah mengubah arah pedangnya Meskipun demikian karena ujung pedangnya yang setajam pisau Ia sudah hampir melekat dada Maka terpaksa ujung pedang itu masih menggores lengan manan Mengalami peristiwa itu manan bergesa kecil sambil Terdorong setapak ke samping oleh gerak naluriahnya Tapi setelah itu kembali ia juga seperti patung Tanpa suatu usaha untuk membalas apalagi membinasakan lawannya Berdesirah setiap dada dari mereka yang mengelilingi arena pertempuran itu Sedang di antara mereka dada hendokolah yang paling berguncang Tanpa disengajanya ia telah meloncat maju Tapi kemudian ia tidak berani melangkah sebelum mendapat izin dari gurunya Meskipun keinginannya untuk melakukan apapun Karena kemarahannya yang telah muncak Melihat gurunya dilukai pada saat gurunya sudah menghentikan perlawanan Sedangkan ia yakin bahwa kalau saja manan menghendaki Pasti berhasil menghindari tusukan pedang itu Tapi lebih dari segala keanehan yang telah terjadi Orang-orang di sekitar arena pertempuran itu Seolah-olah benar-benar melihat suatu pertunjukan yang Sengaja untuk mengusingkan kepala mereka Sebab setelah itu tiba-tiba ia melihat orang yang telah melukai manahan itu pun Berdiri pula seperti patung sambil menundukkan wajahnya Sebenarnya lah bahwa ia pun sangat menyesal bahwa manahan telah terluka Orang itu merasa bersalah Bahkan lebih dari itu Berbagai-bagai perasaan bergulat di dalam hatinya Karena itu dengan tangan bergetar ia menyerungkan pedangnya perlahan-lahan Setelah itu tiba-tiba ia membalikkan tubuhnya Dan berlari ke arah Simodro Yang masih saja terlentang sambil mengerang kesakitan Segera ia menjatuhkan dirinya Dan berlutut di sampingnya Suasana kemudian dicengka mulis kesepian yang mendalam Setiap orang seakan-akan mencoba untuk tidak melakukan suatu gerakan apapun Bahkan suara nafas mereka menjadi tertahan-tahan pula Tapi tiba-tiba di dalam kesepian itu terdengarlah suara tangis tertahan Beberapa orang hampir menjadi tak percaya kepada diri sendiri Bahwa mereka telah mendengar tangis seorang perempuan Ayah terdengar suara di antara isak tangis itu Untunglah bahwa pada saat itu sisi telapak tangan manahan Menghantam dada Simodro Ia sedang dalam kesiagaan penuh untuk melontarkan ajiannya macan diwung Sehingga daya kekuatannya pun telah dipergunakan hampir sepenuhnya Dengan demikian ia telah berhindar dari kebinasaan yang mengerikan Bahkan karena kekuatan tubuhnya yang melampaui kekuatan manusia biasa Setelah mengalami penggemblingan dari mertuanya Simodro tua dari Lodoyo Ia masih tetap hidup Meskipun kesadarannya sudah sangat payah Karena luka-luka di tubuhnya bagian dalam Karena itu ia masih dapat mendengar seseorang menangis di sampingnya Ketika ia membukakan matanya Ia terkejut Yang menangis berlutur di sampingnya itu adalah seorang Yang telah bertempur melawan istrinya Maka dengan penuh kehiranan ia memandanginya Apalagi sekali lagi ia mendengar orang itu memanggilnya dengan suara sayu Mayah Bagaimanapun buasnya harimau gunung didar itu Ketika pada saat-saat jiwanya dalam bahaya Dan tiba-tiba seorang dengan sayu menangisinya Kebuasannya tiba-tiba menjadi luluh Lebih-lebih lagi ketika ternyata suara itu adalah Suara perempuan Di samping perasaan sakit yang menyengat-nyengat Hampir seluruh tubuhnya Hatinya diganggu oleh pertanyaan yang hampir tak masuk di akalnya Bahwa masih ada seorang perempuan kecuali istrinya Yang sudi menangisinya Justru baru saja ia bertempur mati-matian melawan istrinya itu Maka karena kebingungannya itulah Dengan suara yang gemetar ia bertanya Siapakah kau? Orang yang belutut itu mandang wajah si Morudro dengan pandangan lembut penuh haru Meskipun ia pernah mendendamnya Namun sekarang ia Di hadapan orang yang telah sama sekali tak mampu bergerak itu Segala perasaan dendamnya seperti lenyap dihanyutkan banjir Karena berapa lama tidak terdengar jawaban kembali Si Morudro bertanya terputus-putus Siapakah kau? Orang yang belutut dihadapannya itu seperti tersadar dari mimpi Maka dengan suara yang gemetar pula Dia menjawab lirik Ayah aku anakmu Roro Wilis Wilis? Kau Roro Wilis? Tanya si Morudro dengan suara yang tergagak Matanya terbelalak memancarkan cahaya yang aneh Ya ayah aku Roro Wilis Wilis? Wilis? Suara si Morudro mengulang-ulang nama itu Seperti tidak meyakinkan kebenarannya Dan mendadak ia berusaha untuk mengangkat kepalanya Namun tenaganya sudah tidak memungkinkan lagi Karena itu segera ia terjatuh kembali Untunglah manaan yang dikenal Oleh si Morudro dan Roro Wilis dengan nama Maisojenar Dengan cepat menangkap kepala si Morudro Sehingga tidak terantok tanah Melihat Maisojenar berusaha menolongnya Si Morudro menggerak marah Meskipun tubuhnya telah teraluti Namun memaki-maki juga Pergilah kau Maisojenar Yang menyangka bahwa dirimu adalah manusia yang Paling tulus di dunia ini Jangan kau kotori tanganmu dengan kejahatan Yang melekat pada tubuhku Meskipun demikian Maisojenar tidak melepaskan tangannya Untuk menahan kepala si Morudro Dan karena si Morudro tidak berdaya untuk menghindari Maka akhirnya Ia berdiam diri Tenangkanlah hatimu si Morudro Bisik Maisojenar Dalam saat yang demikian Tidak seharusnya engkau masih mendendam Terima kasih telah menonton! Terima kasih.